Tim Redspark di gadang-gadang akan menjuarai Kopokap, bahkan akan menjadi salah satu tim unggulan juara Liga Poli Korea Pilih, Hong Sim depan. Megawati CS sukses membawa timnya melaju ke final Kopokap, yaitu kompetisi pramusim yang diselenggarakan oleh Federasi Kopok. Setelah mengalahkan Gisela Silpa, yaitu tim GS Kaltec, tim yang diunggulkan melaju ke final Kopokap. Namun prediksi tersebut pun termantahkan, Redspark berhasil mengalahkan GS Kaltec melalui set penuh 3-2. Seperti prediksi Mimin ternyata, tepat sekali strategi Kohejin, di mana di hari sebelumnya Kohejin ketika melawan klub asal Jepang Aran Mare, sekuat andalannya tak diturunkan secara penuh, sekalipun timnya kalah 3-1. Namun memang ternyata hal tersebut hanyalah strategi untuk menyimpan para pemain andalannya, agar kondisinya lebih prima untuk melakoni laga semi-final. Tantaran Kohejin sudah yakin bahwa timnya dipastikan melaju ke semi-final. Jadi buat kalian yang merasa tak tahu menangu tentang Poli, jangan asal hujat. Ketika tim Redspark sedang mengalami penurunan, di mana di sini yang memainkan otaknya, diada lain yaitu sak pelatih Kohejin. Dan terbukti timnya berhasil memukul mundur di GS Kaltec, dan berhasil melaju ke final. Dan ternyata calon lawan tim Redspark di final sudah dipastikan akan melawan tim juara bertahan di Liga Korea, yaitu Hyundai Hill State, yang diperkuat berandalannya, yaitu Letitia Momaba Soko, yang tampil cukup impresif pada laga semi-final melawan IBK Altos, yang mana Momaba Soko CS berhasil mempungkam pelatih IBK Altos, Kim Ho Jul, 3-0 tanpa balas. Tak bisa terbantahkan, Megawati dan tim Redspark semakin solid. Sekalipun performa Megawati belum begitu maksimal, dengan alasan kondisi fisiknya belum stabil. Lantaran sebelumnya banyak melakoni beberapa kompetisi di tanah air, di mana dirinya sukses meraih juara, yaitu di Liga Bola Poli Pro Liga bersama Jakarta Bin, dan berhasil membawa juara untuk daerahnya, yaitu Jawa Timur di kompetisi PON. Tak hanya itu, Mega dan tim Redspark belum lama juga berhasil menjuarai kompetisi di Cina. Sekalipun kondisinya belum sepenuhnya stabil, Megawati sukses membawa timnya melaju ke Pina Popok. Terima kasih telah menonton! Saya main di Gopo, terus tahun lalu saya cuma lihat doang, dan tahun ini bisa bawa ke final. Alhamdulillah terima kasih banyak. Aku nggak berkira apa-apa, tugas aku ya, aku lakukan apa tugas aku di dalam lapangan, kayak gitu aku nggak berkira apapun, meskipun saya pertama, set kedua aku sempat goyang, sempat nggak bagus, terus set ketiga aku belajar di kesalahan, set keempat lagi, set kelima lagi belajar di kesalahan. Mimin di sini cuma mau bilang, nikmat Tuhan mana lagi yang Anda duskakan. Sudah tahu tim Redspark semakin gacor, bahkan tidak mustahil akan menjuarai Kopokap. Bahkan jika berhasil menjuarai Kopokap, sudah otomatis mental tim Redspark semakin percaya diri untuk meraih juara Liga Poli Korea, Vili, di musim depan. Laga panas final tim Redspark melawan Hyundai Hillstate akan dilaksanakan hari Minggu besok, pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan disiarkan langsung oleh TPR eSport. Jadi tetap berikan dukungannya untuk tim Redspark, khususnya untuk atlet andalan kita semua, yaitu Megawati. Semoga dirinya terus memberikan kebanggaan untuk negara kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa, Subrek. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!